Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 Ini terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September yang lebih dikenal sebagai G30S atau G30S PKI Diketahui pada peristiwa tersebut 6 jeneral serta beberapa orang lainnya dibantai sekelompok orang yang menurut otoritas militer saat itu terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia Gejolak yang timbul akibat G30S PKI sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh tentara nasional Indonesia sehingga dinamakan Hari Kesaktian Pancasila Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober tahun 1965 Faktanya erat berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 Tragedi ini merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara komunis 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat menjadi korban dalam gerakan 30 September Mereka adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani Mayor Jenderal Raden Suprapto Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono Mayor Jenderal Siswondo Parman Brigadir Jenderal Donal Isak Panjaitan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Di Harjo dan Letnan 1 Pieri Andreas Tandean Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna sebagai hari perkabungan nasional karena adanya tragedi penculikan dan pembunuhan tersebut Tak hanya itu, pasca tragedi itu terjadi pembersihan semua unsur pemerintahan dari pengaruh Partai Komunis Indonesia mulai dari anggota organisasi hingga simpatisan Pada akhir tahun 1965 diperkirakan sekitar 500 ribu hingga 1 juta anggota atau pendukung Partai Komunis Indonesia diduga menjadi korban pembunuhan sub indo by broth3rmax